Nah, itu dia tulur, beritanya tulur. Jadi, itu kebakaran hebat di Parit 1. Mungkin, kanti-kanti atau do-do-lur di rumah tahu tuh, di mana daerah Parit 1 tuh, di Tungkal. Jadi, itu ada ruku tempat usaha salah satu warga di sana, itu warung Sembako. Ludes kebakar tulur. Jadi, ini juga peringatan nih buat kita nih. Buat kita semua, buat do-do-do-lur, kanti-kanti di rumah, bahwa perlunya pengecekan listrik-listrik atau instalasi listrik di rumah, kanti-kanti masing-masing. Misalnya, ada yang nampaknya janggal atau ada kabel terkelupas atau segala macamnya, itu perlu diperbaiki, lor. Biar tak terjadi apa? Biar tak terjadi kayak kasus yang tadi nih, kebakaran. Itu dia. Kita tinggal diberitaini, lor. Kita masuk di berita kedua nih. Berita kedua nih, ada kerusakan jalan nih. Wah, rusak jalan. Jalan mana tuh yang rusak tuh? Jadi, ada rusak penghubung antara desa Tabir Barat, rusak parah. Ini di Tabir Barat nih. Tabir Barat di mana tuh? Jalan antara desa di kecamatan Tabir Barat merangin rusak berat. Kondisi jalan yang berlumpur dan berlobang, membuat wargo terpakso mendorong kendaraan saat melewati jalan tersebut. Nah, garo-garo rusak. Berat jalannya, rusak parah. Jadi, wargo mendorong kendaraan adu. Kayak mana? Kita tengok beritanya. Ini dia berita. Inilah kondisi jalan antar desa di kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Jalan yang menghubungkan desa Pulau Lebar, desa Ledelentam, desa Kibul, desa Ngaol, desa Air Liki, dan desa Air Liki Baru, serta jalan dari desa Muara Kibul ke desa Batang Kibul, seperti terisolir. Jalan tersebut mengalami kerusakan dan bahkan hampir tak pernah tersentuh perbaikan. Kondisi jalan pun semakin memburuk pada saat musim hujan seperti saat ini. Untuk melewati beberapa ruas jalan, warga terpaksa mendorong kendaraan mereka yang terjebak di lumpur sepanjang jalan. Beberapa kendaraan milik warga pun rusak, bahkan tak sedikit warga yang mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin dan sulit dilalui tersebut. Menurut warga, mereka sudah kerap mengajukan bantuan perbaikan jalan kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada tanggapan dari pihak manapun untuk memperbaiki akses jalan menuju desa mereka. Diketahui, jalan ini merupakan jalan utama di Kecamatan Tabir Barat menuju pusat kota. Dan rusaknya jalan ini membuat pergerakan roda ekonomi masyarakat terganggu. Untuk itu, warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki akses jalan yang rusak. Jalan ini, kami kan siap hari itu kerjaan, jalan kayak gini, memperbaiki akses jalan, kami, memperbaiki akses jalan. Tidak ada jalan lain, Pak? Tidak ada. Satu-satu jalan ini, ya? Satu-satu jalan lain. Kalau dari Batang Kibul ke Bangkau, mungkin sampai 3 jam, 4 jam lah. Dari Batang Kibul kan, kondisi jalan keadaan jalan ini. Harapannya dengan pemerintah dengan kondisi jalan seperti ini, Pak? Harus diperbaiki cepat lah, terunggungkan. Kasian dalam kan, kami dolog.